Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Robisrohli sodri Wayassirli amri Wahlul uqdatam millisani Yafkohu qawli amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang berbahagia Senang sekali Kali ini kita bertemu kembali Dalam keadaan sehat walafiat Oleh karena itu Kata yang paling bijak untuk kita Sampaikan kepada Allah Yaitu kata puja dan puji untuknya Maka mari kita sampaikan Rasa syukur kita Dengan mengucapkan kalimat Tuhamid Alhamdulillahirrohim Alamin Solawat dan salam Semoga tercurah Keharibaan Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang selalu kita rindukan Safa'atun Uthmanya Ketika di dunia Dan di akhirat nanti Seperti biasa Izinkan kami Untuk berbagi ilmu Kepada saudara-saudaraku Yang mudah-mudahan Ilmu tersebut Membawa Keberkahan Dan kebaikan Bagi hidup kita Namun sebelumnya Izinkan kami Pula Untuk Meminta kepada Saudara-saudaraku Yang berkenan Memberikan like Comment Dan share Serta subscribe Pada video Yang akan kami sampaikan ini Semoga Semua Yang Anda Berikan Kepada kami Menjadi amal Jariah Bagi Anda Semuanya Sedangkan Judulnya Yang ingin kami sampaikan Adalah Dimudahkan Urusannya Dibukakan Pintu Rezekinya Dihapus Dusanya Jika Mau Baca Zikir Ini Sesuai dengan Fitrah manusia Adalah tempatnya Salah Dan lupa Dengan Demikian Sangat Mungkin Sekali Manusia Banyak Melakukan Kesalahan Baik Kepada Sesama Manusia Maupun Kepada Sang Holik Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Sebaik Baiknya Manusia Yang bersalah Itu adalah Manusia Yang mengakui Kesalahannya Menyesali Perbuatannya Dan Berjanji Tidak akan Mengulangi Kesalahan Kesalahan Yang dilakukannya Allah Sangat Mencintai Orang-orang Yang bertawabat Dan Menyucikan Dirinya Cara Terbaik Untuk Bertawabat Kepada Allah Adalah Dengan Memperbanyak Istighfar Bahkan Allah Menjanjikan Tiga Kebaikan Kepada Orang Yang Selalu Membaca Zikir Istighfar Ini Apa itu Janji Allah Yang pertama Akan Dimudahkan Segala Urusannya Yang kedua Dibukakan Pintu Rezekinya Dan yang ketiga Dihapus Semua Dosa Dosanya Lantas Seperti Apa Istighfar Yang dimaksud Itu Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Alladhi La ilaha illa huwal khayr al-qayyum Wa atubu ilayih Sekali lagi Astaghfirullahaladzim Alladhi La ilaha illa huwal khayr al-qayyum Wa atubu ilayih Itulah Zikir Istighfar Yang luar biasa Yang jika Kita Lakukan Allah Akan Memberikan Tiga Kebaikan Tersebut Yang artinya Aku Memohon Ampunan Kepada Allah Yang Maha agung Yang Tiada Tuhan Selain Dia Yang Hidup Kekal Terus-menerus Mengurusi Makhluknya Dan Aku Bertobat Kepadanya Lalu Bagaimanakah Cara Mengamalkannya Cara Mengamalkannya Baca Tiga Kali Usai Sholat Fardu Jadi Doa ini Di Baca Tiga Kali Setelah Selesai Sholat Fardu Sangat mudah Sekali Namun Barangkali Anda Punya Waktu Luang Maka Bacalah Istighfar Ini Semampu Anda Karena Orang Yang Selalu Berdikir Istighfar Salah Satu Keutamaan Yang Akan Diperoleh Adalah Hati Orang Yang Selalu Beristighfar Akan Dibukakan Hatinya Menjadi Hati Yang Hidup Yaitu Hati Yang Bisa Menerima Masukan Masukan Kebaikan Berbeda Dengan Orang Yang Tidak Pernah Berzikir Istighfar Maka Hatinya Akan Menjadi Mati Hati Yang Mati Atau Keras Hati Yaitu Orang Yang Sulit Menerima Petunjuk Petunjuk Kebaikan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Alhamdulillah Kita Bisa Mendapatkan Ilmu Ini Karena Ini Sangat Bermanfaat Bagi Kehidupan Kita Baik Di dunia Maupun Di akhirat Kelak Semoga Apa yang kami Samaikan Ini Bermanfaat Bagi Kita Dan Barangkali Ada kesalahan Kehilapan Yang kami Sengaja Atau Tidak Yang kami Samaikan Pada Kesempatan Ini Kami Mohon Maaf Yang setulus Tulusnya Dan Semoga Allah Mengampuninya Akhir Akhir Al-Kalam Bilahi Taufiq Wal-Hidayah Wal-Inayah Wal-Barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh